Halo Sobat Goboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat lu alfiat ya. Bagi lo yang menyukai film bertema apokaliptik, mungkin juga suka dengan film bertema penyebaran virus. Yap, film tentang wabah masih disukai oleh banyak orang hingga kini. Jalan cerita yang seru, spesial efek yang bagus, dan kualitas acting para pemainnya yang mumpuni menjadi daya tarik bagi banyak penonton untuk betap berlama-lama berada di depan air kaca. Inilah 10 film yang bertema tentang penyebaran virus. Jika dulu lo sudah menontonnya, gak ada salahnya lo tonton ulang. Apa saja? Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. 1. The Happening Film yang dirilis pada 2008 silam ini bercerita tentang sebuah virus misterius yang dilepaskan dari tanaman tertentu. Zat atau senyawa tersebut membuat seseorang hilang kesadaran dan akhirnya bunuh diri. Meskipun beberapa kritikus film mengontarkan kritik tajam karena ending film yang dianggap tidak jelas, film ini terbukti dapat menarik banyak penonton ke bangku bioskop lho. Film garapan M. Night Shyamalan ini mendapatkan penghasilan box office sebesar 2,5 triliun rupiah. Nah, bagi lo yang masih penasaran dengan cerita lengkapnya, lo bisa langsung tonton film berdurasi 90 menit ini. Bagi yang sudah menontonnya, lo bisa tonton ulang film ini daripada lo bosan dan jenuh karena dianggap saja. 2. 28 Days Later dan 28 Weeks Later Sama-sama dirilis dalam naungan Fox, Fox Searchlight dan 20th Century Fox, dua film tentang penyebaran virus ini sukses merebut hati para penggemar zombie di seluruh dunia. Pada seri pertama, serangan virus brutal telah menghancurkan Inggris. Sementara pada seri keduanya, virus tersebut kembali menghancurkan Inggris ditambah dengan negara-negara Eropa lainnya. Lo gak akan melihat zombie yang lamban dan bodoh, disini zombie yang ditampilkan bisa berlari dengan cepat dan memiliki serangan yang sangat brutal. Gak percaya? Tonton saja film garapan Danny Boyle dan Juan Carlos V. Nadiello ini. Dijamin seru dan menegangkan. Gak akan nyesel deh. 3. The Flu Flu atau The Flu adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2013 silam. Seperti judulnya, film ini bercerita tentang penyebaran virus influenza di suatu wilayah di Korea. Penyebaran virus yang sangat cepat membuat pemerintah melakukan karantina total wilayah tersebut. Bagi lo yang suka dengan film-film buatan Asia, terutama Korea Selatan, lo bisa tonton film berdurasi 121 menit ini. Dijamin gak bakal nyesel. 4. Shown of the Dead Meskipun film ini bertema penyebaran virus zombie, jangan harap ada adegan-adegan brutal bombastis yang ditampilkan dalam film ini ya. Sebaliknya, film ini justru masuk dalam kategori komedi. Simon Pegg yang memang terkenal sebagai aktor komedi memang sukses membawakan film berdurasi 99 menit ini. Selain menjadi aktor utamanya, ia juga menjadi penulis naskahnya lho. Hasilnya? Film ini banyak mendapatkan pujian dari para kritikus film. Dengan ide dan jalan cerita yang segar, membuat Shane of the Dead menjadi salah satu film zombie terbaik menurut para kritikus film. 5. I Am Legend Memang, film ini cukup lawas sebab dirilis pada tahun 2007 silam. Namun, sebagai seorang pecinta film apokaliptik, tentu lho perlu memasukkan I Am Legend ke dalam daftar koleksi. Mulai dari acting Will Smith yang apik, ditambah dengan ide cerita yang orisinil membuat film berdurasi 101 menit ini memiliki banyak peminatnya lho. Bercerita tentang kondisi dunia yang babak belur akibat serangan virus keripin. Virus ini telah membuat sebagian besar umat manusia dan mengubah sebagian kecil manusia menjadi vampir brutal. Oh iya, ternyata film ini juga memiliki ending lebih dari satu lho. Nah, kalau lo sudah menonton I Am Legend dengan ending yang mana nih? 6. Outbreak Dibintangi oleh Morgan Freeman, Dustin Hoffman, dan Rene Russo, film berdurasi 128 menit ini bercerita tentang penyebaran virus Motaba. Sebuah jenis virus yang terbawa dari Afrika dan menyebar ke benua-benua lainnya. Meskipun dirilis pada tahun 1995 silam, film ini masih bisa lo nikmati dengan baik kok. Jika dulu lo sempat menonton film ini dan mungkin sudah lupa dengan jalan ceritanya, lo bisa menonton uang film milik Warna Bros ini. Gue jamin gak akan membosankan. 7. Film Serial Resident Evil Di antara semua film tentang kehancuran bumi, mungkin Resident Evil menjadi salah satu film yang memiliki jumlah seri paling banyak. Belum lagi, ada banyak juga seri untuk versi game Resident Evil. Judul ini termasuk salah satu warah laba paling laris di dunia hiburan lho. Konsisten dengan ide cerita virus yang bermutasi sehingga membuat manusia menjadi zombie dan monster film-film Resident Evil tidak pernah dianggap membosankan. Namun, kritik tetap ada, terutama untuk ide cerita yang merubah drastis jika dibandingkan dengan versi permainan videonya. 8. Train to Busan Kembali lagi ke Korea Selatan, mencoba peruntungan dalam membuat film bertema wabah penyakit. Train to Busan bukan film tentang wabah biasa. Lebih dari itu, film ini bercerita tentang penyebaran virus yang dapat membuat manusia menjadi ganas layaknya monster. Bagaimana hasilnya? Sukses besar. Di Hollywood saja, film garapan Yung Sang Ho ini dapat mengantongi pendapatan sebesar rupiah 1,5 triliun. Padahal, modalnya hanya sekitar 120 miliar rupiah lho. Wah, keren banget. Meskipun ide cerita terlihat sederhana dengan spesial efek yang bagus dan juga acting dari Gong Yoo yang memikat, membuat film ini dapat bersaing dengan film-film bertema sejenis di luar negeri. 9. World War Z Sampai saat ini, World War Z masih diklaim sebagai film zombie terbaik yang pernah dibuat. Terlepas apakah lho setuju atau tidak, faktanya film garapan Mark Foster ini telah mengantongi pendapatan box office sebesar lebih dari 8 triliun rupiah. Keren banget ya. Brad Pitt dan Mireille Enos juga dapat menjalankan tugas actingnya dengan sangat baik. Ide ceritanya cukup tipikal, namun dieksekusi dengan sangat baik oleh Skydance Productions selaku pihak yang membuat film ini. Hasilnya adalah serangan zombie yang sangat masif dan mendunia. Kalau ingin mengetahui bagaimana nasib dunia jika terdapat serangan virus zombie, lo bisa melihat cukup detail di film ini. World War Z menggambarkan dengan sangat baik bagaimana seharusnya dunia hancur jika benar-benar ada yang namanya zombie. 10. Contagion Contagion adalah film bertema penyebaran virus yang saat ini dianggap sama persis dengan kejadian nyata. Film yang dirilis 2011 silam ini menceritakan tentang virus mematikan yang dibawa dari Hong Kong. Film ini kembali booming karena kasus COVID-19 yang saat ini tengah terjadi di seluruh dunia. Ceritanya yang benar-benar mirip bahkan membuat banyak orang mengaitkan film ini dengan teori-teori konspirasi. Namun, daripada lo terseret dengan arus teori konspirasi yang berujung pada hoax, selebih baik lo tonton saja film berdurasi 106 menit ini tanpa banyak bertanya yang aneh-aneh. Itulah 10 film yang bertema tentang penyebaran virus mematikan. Nah, kalau lo suka film yang mana nih? Udah nonton kan? Semuanya bagus lho. Recommended. Terima kasih telah menonton!